Intro Salam sejahtera dan salam perpaduan Bertemu kita dalam channel ini dengan berita terkini hari ini Sumber berita ini dipotik dari Astro Awani Baiklah kita mulakan berita ini Ahli Dewan Negara Senator Datuk Sissivaraj dipecat Sebagai Ahli Jawatan Kuasa Kerja Pusat CWC-MIC Berkuatkuasa 11 Mei lalu Beliau ketika dihubungi Astro Awani menegaskan perkara itu namun enggan mengulas lanjut Ya saya telah dipecat sebagai Ahli CWC namun saya tidak diberi sabarang alasan Katanya disini pada Salasa Surat pemecatan bertarik 10 Jun 2023 itu ditandatangani Proseden MIC Tan Sri Sa Viganiswaran Dalam surat berkenaan Proseden MIC Tan Sri Sa Viganiswaran mengucapkan penghargaan kepada Sissivaraj atas sumbangan beliau Sepanjang memegang jawatan itu yang disebut berakhir pada 11 Mei lalu Namun tiada sabarang penjelasan atau alasan diberikan mengenai pemecatan itu Tempu perkhidmatan Sissivaraj sebagai Ahli CWC sepatutnya berakhirnya pada 2024 Beliau dilantik kejawatan itu pada pemilihan parti itu yang berlangsung pada 2021 Dalam pilihan raya umum ke-15 Bakas naib presiden MIC itu memberi laluan kepada calon Pakatan Harapan PH Dr. Muhammad Sofi Razak Bagi kurusi Parlimen Padang Sarai Selepas barisan nasional dan PH bergabung membentuk kerjaan perpaduan Keputusan itu dibuat sebagai tanda kesepakatan kerjaan perpaduan antara BIN dan PH di peringkat nasional Sibarat juga dikatakan dikeluarkan dari kumpulan WhatsApp CWC pada ahad lalu Sehari sebelum beliau menerima surat pemecatan Astro Awani difahamkan pemecatan itu berkait rapat dengan perkambangan terbaru Dalam parti itu termasuk pendirian beliau menjalankan pemilihan parti tahun depan Sekian berita kita hari ini Terima kasih kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi